Oke, akhirnya ya Sudah ada 3 orang 2 orang yang masuk ya Saya sendiri ikut Jadi 3 orang, oke Yang penting Kita tetap lanjut ya Nanti ada TTM minggu depan Mudah-mudahan disana kita bisa lebih Apa namanya Intens ya Diskusinya, nah disini sebenarnya Kita kan tinggal 2 bab lagi Ini bab 8 dan bab 9 Namun Gimana ya, kalau di Sementara, kita pertemuan Ada 3 lagi ya, hari ini Hari minggu dan Hari selasa depan Begitu, jadi Untuk pertemuan yang 3 ini Saya bakalan buat 3 kali pertemuan Dan mungkin nanti di pertemuan Di TTM saya ada kuis Nah, kita ada berapa kali tugas ya Saya mau tanya Kita sudah ada berapa tugas Sudah ada 3, serius nih ya Setahunya sudah 2 Masih 2 deh Setahunya masih 2 Ayo, yang 1 lagi Masa sih, saya masih kasih kalian tugas 2 kali deh Satu lagi Belum saya berikan Nanti saya berikan pada hari minggu saja ya Nanti kalian kerjakan Nah, itu tugas terakhir Dan kemungkinan nanti Di TTM 2 Nanti saya bakalan kasih kuis dadakan ya Kemarin kuis dadakan di TTM 2 yang dapat 2 orang ya Dan nanti saya harap ada 2 lagi Karena Yang berpartisipasi nilainya beda Oke ya Nah, yaudah Ada 2 ya Nah, satu lagi menyusul Oke deh Tidak masalah Yaudah Sekarang kita lanjut Ke bagian Kemarin ada yang tertunda ya Minggu lalu saya tidak join Karena ada kerjaan ke Indo Tapi tidak apa-apa Sekarang kita masuk Nah, disini kebetulan ini Bagian yang hitung-hitungan Cuma nanti Sepertinya saya tidak bisa Terangin lebih jelasnya Sama kalian Gimana disini Nanti mungkin Pada saat TTM Saya jelasin bagian yang hitung-hitungan ini Karena kita bisa Langsung tata muka Jadi saya bisa jelasin Dari mana asalnya Oke, saya jelasin Se Apa ya Sekilas Oke, ada disini Tidak ada penapsiran waktu Nah, ini ada bagian Grand dan bagian Per Katanya Nah, disini Di bagian ini Ada dia Nah, ini kemarin Sudah saya jelasin ya Sebelumnya Di 2 minggu yang lalu Cuma saya ulangin lagi Nah, disini ada beberapa Pendekatan yang digunakan Dalam membuat perencanaan Yaitu pendekatan atas-bawah Atau top to down Nah, disini katanya Top to down Berarti dari bagian atas ke bawah Berarti dari pemimpin Ke bagian bawahannya Nah, kemudian Ada pendekatan bawah atas Dari bottom to up Nah, ini kebalikannya Yaitu Bawahan berikan Masukan kepada atasan Dan kemudian Ada pendekatan campuran Keduanya di mix Nah, yang keempat Ada pendekatan kelompok Nah, ini dibalik semua ini Jadi, dia Ada beberapa hal Yang dipergunakan Sebagai teknik Ataupun cara Untuk melakukan Analisis jaringan Yaitu seperti Grand dan Per Nah, di bagian Grand ini Dia Grand ini Atau Yang disebut sebagai Gen Milestone Charge Nah, disini Ada Peta yang Menggambarkan Pekerjaan Yang harus dilaksanakan Oleh Organisasi Nah, kita bisa lihat Di gambar 7.1 Nah, disitu Ada bagian Grand Yaitu ada Tugas X Tugas Y Dan tugas Y Nah, ini ada Pembagi-bagiannya Masing-masing Nah, kemudian Ini saya kelas saja Karena 2 minggu lalu Sudah dijelaskan Nah, kemudian Ini ada Per Nah, ini Per ini Dia merupakan singkatan Dari Program Evaluation And Review Teknik Nah, disini Dia mengatasi Per ini Dia bertujuan Untuk mengatasi Kelemahan Beberapa bagian Yang ada di Bagan Grand Nah, ini ada Dia beberapa Per Nah, yang kedua Jadwal pekerjaan Yang sedemikian rupa Dan urutan Yang praktis Dan efisien Yang ketiga Mengadakan Pembagian tenaga kerja Dan sumber Daya lainnya Nah, yang keempat Penjadwalan ulang Kelima Trade-off Dan yang keenam Menyelesaikan Suatu proyek Nah, ini data-data Yang diperlukan Dalam pembuatan Per Ini ada Yang pertama Taksiran mengenai Waktu Untuk setiap Pekerjaan Nah, yang kedua Itu adalah Urutan pekerjaan Jadi Dalam urutan Pekerjaan ini Kita harus Menentukan Pekerjaan-pekerjaan Apa yang harus Diselesaikan Sebelum segera Pekerjaan bisa dimulai Nah, yang ketiga Biaya untuk Mempercepat suatu Kegiatan Ada pun Aturan-aturan Dalam membuat diagram Itu ada beberapa Ya Nah, yang pertama Itu ada Event Event-eventnya Apa Nah, kita harus Make sure dulu Event-eventnya Apa Nah, yang kemudian Aktifitasnya juga Harus jelas Oke Nah, ini bisa kita lihat Dari halaman 7.13 Ada dia bagan Perk Nah, itu ada Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi, dia disitu Ada eventnya Ada aktivitasnya Nah, disitu Dijelaskan bahwasannya Event satu Aktifitas satu Kedua Untuk event dua Itu adalah Aktifitas dua Ketiga Event tiga Itu adalah Aktifitas dua Dan empat Dan empat Dan event empat Itu adalah Aktifitas tiga Kelima Event lima Itu adalah Aktifitas empat Kelima Jadi, dia sudah ditentukan Aktifitasnya Aktifitas apa aja Nah, kemudian Langkah selanjutnya Adalah Menaksir waktu Nah, dalam menaksir waktu ini Dia dinyatakan Dalam satuan minggu Kalender Jadi, dalam satuan minggu Kalender Jadi, dia ada rumusnya Jadi, rumusnya adalah Jumlah hari kerja yang diperlukan Per jumlah hari kerja Per minggu Nah, jumlah hari kerja yang diperlukan Per jumlah hari kerja Per minggu Jadi, dia Ada unsur ketidakpastian Dalam menaksir waktu Oke, nah disini dia Ada beberapa syarat Yaitu dia ada empat Yang disini Yang menjadi kode dalam Per Nah, yang pertama dia Ada simbol A, B Dan M Yang A itu apa? Yang A itu adalah Waktu Yang sangat kecil gitu ya Dalam Untuk mencapai waktu yang paling optimis Jadi, waktu yang sangat kecil itu A Nah, kalau yang B Waktu yang sangat kecil Yang paling pesimis Yang paling lama gitu Dia waktu yang paling lama Yang A tadi udah waktu yang paling cepat Yang B waktu yang paling lama digunakan Dan yang M itu Waktu yang paling mungkin Yang bisa bergerak Antara kedua waktu ekstrim tersebut Nah Jadi, dia ada A Ada B Ada M Oke Nah, ini dia ada contoh soal ya Jadi, dia ada rumusnya TE sama dengan A ditambah 4M Ditambah B Per 6 Oke, jadi dia Disini Misalkan kita mempunyai Tiga tafsiran waktu Yaitu ada A 4 M 20 Dan B 26 Jadi, dia Jika dimasukkan A ditambah 4M Ditambah B Per 6 Yaitu hasilnya 18,3 Minggu Yaitu untuk itu Untuk yang Per Kemudian Yang ini dia untuk Jalur kritis Atau critical path Nah, kita bisa lihat Dia gambarnya Agak berbeda Tadi kan Kalau Kalau yang Per Itu dia gambarnya Berbeda dengan critical path Ini sedikit berbeda Sebenarnya mirip Oke Disini Misalnya kita mempunyai Jaringan seperti Gambar 74 Jadi, kita bisa lihat Gambar 74 Nah Jadi, waktu yang paling cepat Yang diharapkan untuk Menyelesaikan pekerjaan Jadi, dia tanya Berapa waktu yang paling cepat Yang bisa Selesaikan untuk Mengerjakan pekerjaan ini Nah, kita bisa lihat ya Jadi, jaringan yang berbentuk Ketupan ini Dia memiliki Dua jalur Yaitu, dua-duanya bisa menuju keempat Jalurnya ya Jadi, jalur pertama Yaitu jalur 1, 2, 4 Dan jalur kedua Yaitu jalur 1, 3, 4 Jadi, dia beda jalur ya Nah, di soal Dikatakan bahwasannya Jalur 1, 2, 4 Memerlukan waktu 4 minggu Dan jalur 1, 3, 4 Memerlukan waktu 6 minggu Jadi, waktu tercepat Yang diharapkan Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Adalah 6 minggu Jadi, waktu tercepat Yang diharapkan Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Dalam 6 minggu Jadi Kalau dia Jadi, waktu tercepat yang diharapkan Ini diberikan simbol Notasi TE Sedangkan jalur yang Membentuk jalur terpanjang Yaitu 1, 3, 4 Nah Kalau yang terpanjang Disebut dia Jalur kritis Gitu ya Kalau jalur tercepat Dia TE ya Yang di 6 minggu Kalau dia tercepat Disebut dia jalur kritis Nah Oke Jadi, kita bisa mengatakan Bahwa waktu Tercepat yang diharapkan Untuk event 4 Dan 4 adalah 6 minggu Jadi, event Yang event 4 ini Dia kan Memerlukan waktu paling cepat Dia 6 minggu Jadi Bisa dikatakan Bahwasannya Untuk konsep ini Dia ada 2 jalur Dan waktu tercepatnya 1, 2, 4 Waktunya 4 minggu Dan 1, 3, 4 Waktunya 6 minggu Jadi, kalau ditanya Keduanya Mana yang paling cepat Waktu yang paling cepat Bisa digunakan Untuk keduanya Yaitu jawabannya adalah 6 minggu Nah, kemudian Ada lagi gambar 7.5 Jadi, di dalam ini Adalah Waktu yang diperkenalkan Eh, waktu terlambat Yang diperkenalkan Diberi notasi TL Jadi, waktu yang paling Lambat itu TL T lambat Nah Tanpa memperlambat Penyelesaian Proyek Untuk menunjukkan konsep Diberikan jaringan Pada gambar 7.5 Oke, kita bisa lihat ya Gambar 7.5 ini Ada dia 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6 Jadi, dia Berbentuk trapezium ya Nah, di sini Untuk TE-nya Kita bisa hitung TE-nya untuk masing-masing event Misalnya, TE untuk event 4 TE untuk event 4 Nah, di sini TE untuk event 4 adalah 7 Jadi Oke Jadi, di sini Jalur 1, 2, 4 1, 2, 4 Dia Memerlukan waktu 18 Jadi, dia 1, 2, 4 Ya Karena 1 ke 2 Dia butuh waktu 6 jam 2 ke 4 Dia butuhkan waktu 12 jam Berarti dia Jumlahnya 18 minggu Nah Jalur 1, 3, 4 1, 3, 4 Nah Dia memerlukan waktu itu Bukan 27 ya Tetapi 37 Karena dia 1 1 ke 3 24 minggu Dan 3 ke 4 13 minggu Jadi, 24 Tambah 13 Yaitu 37 Jadi, bukunya bisa diganti Jadi, 37 minggu ya Nah Karena di buku Dia ditulis 27 minggu Jadi, ganti aja Jadi, 37 minggu Nah Kemudian Waktu Sehingga Waktu tercepat Untuk menyelesaikan event 4 Yaitu 37 minggu Itu ya Event 4 Oke Nah Lengkapnya Semua TE Untuk setiap event Dicentumkan Dalam gambar Itu bukan 96 Tetapi Gambar 76 ya Jadi Kita bisa lihat Untuk bekerja 48 minggu Ini yang ada ini Oke Nah Disini Kita bisa lihat Nah Disini Lengkap ya Nah Untuk Menghitung Waktu terlambat Yang diperkenalkan Mari kita lihat Event 4 Event 4 Nah Jadi untuk event 4 Waktu yang dipergunakan Adalah dia 27 minggu Oke Ini ada Message dari Mbak Eni Nur Aini Iya Selamat malam Mbak Elina Ijin Masih sibuk Sama Mbak Tini Ijin gak masuk Oke gak apa-apa Mbak Berarti ada 2 orang Yang izin masuk ya Mbak ya Sibuk kerja maksudnya Mbak Sibuk kerja maksudnya Mbak Oke Nah Gak apa-apa Kita lanjut aja ya Mungkin nanti mereka boleh Lihat Ini Apa namanya Videonya Video kita Oke ya Nah disini Waktu yang tercepat Untuk menyelesaikan Event 4 Adalah 27 minggu Nah Oke Nah Coba kita lihat Disini Kita bisa memulai Event 4 Pada minggu ketiga Pada minggu ketiga Yaitu 48 Sampai 15,0 Pada minggu ketiga Yaitu 48 Sampai Kedengan Ke 15,0 Nah disini Tanpa memperlambat Penyelesaian seluruh Pekerjaan Maka TL Untuk event 4 Adalah pada Adalah pada Minggu 33 Jadi Untuk event yang kelima Jadi TL nya ada 48 Dikurang 18 Jadi menjadi 30 Minggu Sedangkan Untuk event 3 Jadi Event 3 Dia mempunyai Dua sumber Anak panah Yaitu Dia Yang berasal dari Event 4 Dan event 5 Jadi TL untuk Event 4 Adalah 33 Sedangkan TL untuk Event 5 Adalah 30 Jadi Paling lambat Diperkenalkan Untuk memulai Event 3 Adalah 24 Minggu Nah Begitulah Dia seterusnya Untuk Slang-slang Nah Oke Nah Disini ada juga Dia Event yang berada Dalam jalur kritis Untuk Slack time nya Atau waktu luang Bisa kita lihat Di 7.7 Halaman 7.7 Itu ada gambarnya Nah Nah Disini Kita bisa lihat Bahwasanya STE dan TL nya Itu sudah ada Masing-masing Event ya Nah Untuk penyesuaian Dan penyusunan Kembali jaringan Kita bisa tahu Bahwasanya Perk bisa Mengintipisikan Kegiatan Namana Yang perlu diubah Agar penyelesaian Pekerjaannya Bisa lebih cepat Jadi ada Tiga cara Yaitu Yang pertama Pertukaran Sumber daya Yang dipergunakan Nah Disini Untuk sumber daya Yang dipergunakan Nah Disini Dia ada Apa Untuk Kepekerjaan Yang memindahkan Sebagian sumber daya Yang ada pada Kegiatan-kegiatan Yang bukan Jelur kritis Jadi Misalnya Kegiatan terpaksa Memerlukan Waktu 18 minggu Tetapi Kegiatan 5-6 Bisa menjadi 15 minggu Seperti itu Nah Kemudian Dia melonggarkan Spesifikasi Teknis Nah Disini Dia Kita bisa Melonggarkan Beberapa Persyaratan Teknis Dan juga Terkadang Bisa Mempercepat Penyelesaian Seluruh Pekerjaan Nah Misalnya Proses Pengeringan Pengecoran Beton Jelas Tidak Berani Sembarangan Dilanggar Karena Akibatnya Bisa fatal Seperti itu Ya Nah Kemudian Dia mengubah Susunan Aktivitas Jadi Aktivitas-aktivitas Yang ada Di perusahaan Juga Bisa Diubah Terkadang Contohnya Apabila Underdeal Dikirim Ke bagian Perakitan Dalam Kelompok 100 unit Nah Waktu yang Diperlukan Untuk Delesaikan Ketiga Proses Tersebut Adalah Sebagai Berikut Kita Bisa Lihat Ada Satu Kedua Dua Ketiga Tiga Keempat Jadi Dia Ada Susunan Aktivitasnya Nah Oke Sampai Disini Kita Ini Dulu Ya Rehat Dulu 5 Menit Sampai selamat menikmati 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 jadi terlebih selamat menikmati oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ini seperti selamat menikmati 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 jadi semuanya bisa terstruktur dengan baik oke nah oke nah disini ada dia beberapa yang bisa diajukan dalam menyusun rencana pengelolaan operasi proyek ya nah yang pertama dia bentuk usaha apa yang dipergunakan nah yang kedua jenis pekerjaan apa yang diperlukan agar usaha dapat berjalan dengan lancar nah yang ketiga